Halo Konda Friends, ayo siapa nih yang kemarin udah request, pengen banget belajar bagaimana membuat kalimat dalam bahasa Korea. Nah, sore hari ini kita bakalan belajar, kita bersama-sama belajar ya bagaimana membuat susunan kalimat dalam bahasa Korea. Konda Friends udah siap untuk belajar? Kita langsung mulai ya. Pertemuan sore hari ini kita akan belajar Moon Bob. Konda Friends, coba lihat ya tulisan di layar yang berwarna kuning. Di pojok kanan atas ada tulisan yang berwarna kuning ini ya. Ini bacanya adalah Moon Bob. Moon Bob itu apa kak? Moon Bob itu adalah tata bahasa atau grammar. Jadi kita akan belajar Moon Bob dalam bahasa Korea. Kita akan belajar tata bahasa atau grammar-nya bahasa Korea. Oke, Moon Bobnya apa yang bakalan kita pelajari? Kita bakalan belajar bagaimana menyusun kalimat sederhana dalam bahasa Korea. Nah, kalau kita lihat di slide ini, aku sudah menuliskan dua struktur kalimat yang ada dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Korea. Nah, sekarang kita analisis dulu ya kalimatnya. Kita akan coba analisa dulu kalimat dalam bahasa Indonesia. Aku menuliskan kalimat, kakak minum kopi. Ini kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Kakak minum kopi. Nah, kalau kita analisa kalimatnya yang pertama adalah kata kakak. Kakak itu dalam kalimat ini fungsinya adalah sebagai subjek kalimat. Pada friends, pasti tahu dong apa yang dinamakan subjek dalam kalimat. Nah, subjek itu adalah pelaku ya. Jadi dalam sebuah kalimat itu kan biasanya ada subjeknya. Nah, subjek itu adalah pelaku. Seperti itu ya. Kemudian ada kata minum. Dalam kalimat ini, kata minum itu fungsinya adalah sebagai predikat. Predikat itu apa sih, kak? Predikat itu adalah kata kerja. Predikat adalah kata kerja ya. Kemudian kata kopi. Nah, dalam kalimat ini kopi itu termasuk atau fungsinya itu sebagai objek. Objek itu apa? Objek itu adalah yang dikenai pekerjaan. Nah, jadi dalam struktur kalimat itu biasanya ada subjek, ada predikat, dan juga ada objek. Nah, untuk susunannya sudah aku tuliskan di sini. Subjek ini aku tulis dengan huruf S. S di sini maksudnya adalah subjek. Kemudian huruf P maksudnya adalah predikat atau kata kerja. Dan huruf O di sini maksudnya adalah objek. Paham ya? Nah, struktur kalimat dalam bahasa Indonesia itu kan biasanya ini ya. Nah, strukturnya seperti ini ya. Subjek, kemudian predikat, kemudian objek. Nah, kemudian di belakangnya bisa ditambah keterangan atau di depan subjek bisa ditambah kata keterangan. Nah, itu adalah susunan atau struktur kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan coba cari tahu bagaimana sih struktur kalimat dalam bahasa Korea. Nah, coba Kondal Friends perhatikan kalimat yang aku tulis di sini. Di bawah kalimat yang struktur bahasa Indonesia di sini ada kalimat kakak kopi minum. Nah, ini susunannya agak terbalik-balik nih dengan struktur kalimat dalam bahasa Indonesia. Kita coba analisa ya kalimat ini. Di sini aku menuliskan kakak kopi minum. Nah, sama seperti yang tadi. Kakak dalam kalimat ini fungsinya adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kalimat. Kemudian setelah subjek di sini ada kata kopi. Kopi itu fungsinya adalah sebagai objek dalam kalimat. Objek itu adalah hal yang dikenai pekerjaan, seperti itu ya. Bisa benda, bisa manusia, seperti itu. Nah, di sini kopi fungsinya, kata kopi itu berperan sebagai objek dalam kalimat ya. Kemudian kata berikutnya adalah kata minum. Kata minum di sini posisinya itu sebagai predikat atau kata kerja. Nah, kalau kita perhatikan ya, susunan kalimatnya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Korea itu berbeda. Coba kondafrins perhatikan. Di sini aku tuliskan strukturnya. Coba kondafrins lihat di kotak yang berwarna biru. Kalau kita perhatikan strukturnya berbeda. Bedanya gimana? Nah, satu poin yang harus kondafrins ingat, dalam bahasa Korea, predikat atau kata kerja itu posisinya atau letaknya selalu berada di akhir kalimat. Ingat ya, dalam bahasa Korea, predikat atau kata kerja letaknya selalu berada di akhir kalimat. Nah, kalau tadi kita perhatikan nih, susunan kalimat yang ini, kakak, kopi, minum. Nah, kebalikan susunannya, ada subjek, objek, dan predikat. Predikatnya berada di akhir kalimat. Jadi, satu poin nih, buat kondafrins yang harus diingat. Untuk menuliskan struktur kalimat dalam bahasa Korea, susunannya berbeda dengan bahasa Indonesia. Susunannya adalah predikat selalu berada di akhir kalimat. Nah, seperti apa contohnya? Coba kita lihat ya. Kita akan coba menuliskan kalimat ini, kakak minum kopi, dalam bahasa Korea. Atau bagaimana sih kalau misalkan kita tulis dalam hanggel. Sekarang coba kondafrins perhatikan di slide ini. Di sini sudah aku tuliskan bagaimana bahasa Korea-nya. Kalimatnya adalah kakak minum kopi. Tadi kan, susunan dalam bahasa Korea-nya adalah subjek, objek, predikat. Predikat selalu berada di akhir kalimat. Nah, kalau kita tuliskan dalam bahasa Korea, kalimat kakak minum kopi, dalam bahasa Korea menjadi Oniga kopiro masyoyo. Oniga kopiro masyoyo. Oke. Sekarang kita coba terjemahkan dulu. Arti perkatanya. Kita mulai dari kata Oniga. Oni. Ayo kondafrins masih ingat enggak kata Oni itu dalam bahasa Indonesia artinya apa? Oni dalam bahasa Indonesia artinya adalah kakak perempuan. Yang memanggil adik perempuan. Nah, Oni artinya adalah kakak perempuan. Nah, kalau diperhatikan di sini pada kata Oni ada tambahan Ga. Ga itu apa? Ga itu adalah partikel penanda subjek. Jadi, dalam kalimat bahasa Korea, itu subjeknya biasanya ditambahkan partikel penanda subjek. Bisa ditambahkan partikel ga atau bisa juga i. Penggunanya seperti apa? Nah, mungkin untuk partikel penanda subjek akan kita bahas di kelas berikutnya ya. Sekarang kita fokus dulu bagaimana menyusun struktur kalimat dalam bahasa Korea. Tadi ada kata Oniga. Oniga di sini artinya adalah kakak. Fungsinya sebagai subjek. Kemudian ada kata Kopi. Kopi itu adalah kopi. Jadi, bahasa Korea-nya kopi itu kopi. Nah, pelafalannya hampir sama ya. Kemudian pada kata Kopi di sini ada partikel penanda objek. Jadi, dalam bahasa Korea itu banyak banget ya partikel-partikelnya. Ada partikel penanda subjek. Ada partikel penanda objek. Nah, untuk partikel penanda subjek itu kita bisa memakai partikel El atau R. Dan di sini pada kata Kopi digunakan partikel R. Jadi, Kopi R. Seperti itu ya. Kata berikutnya adalah kata Masho-yo. Masho-yo. Masho-yo artinya adalah minum. Nah, kata Masho-yo itu adalah predikatnya. Kalau kita susun ke dalam struktur kalimat bahasa Korea menjadi Oniga Kopi R. Masho-yo. Artinya adalah kakak minum kopi. Coba Konda Friends perhatikan nih. Kalau misalkan masih bingung, lihat strukturnya ya. Di sini ada subjek. Subjeknya apa? Subjeknya adalah Oniga. Kemudian ada objek. Objeknya apa? Kopi R. Kemudian ada predikat. Predikatnya adalah Masho-yo. Atau artinya adalah minum. Jadi, yang perlu Konda Friends ketahui adalah struktur kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Korea itu berbeda. Nah, dalam bahasa Korea, struktur kalimatnya adalah subjek, objek, dan predikat. Predikat selalu berada di akhir kalimat. Masih bingung dengan penjelasannya? Tenang, aku sudah menyiapkan contoh yang lain nih. Sekarang, kalau ada Konda Friends yang masih bingung, coba perhatikan contoh berikut ya. Sama seperti tadi, aku sudah menuliskan dua kalimat yang sesuai dengan struktur kalimat dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Korea. Kita coba baca dulu ya, kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimatnya adalah adik makan nasi. Adik makan nasi. Kalau kita analisa kalimat ini, adik itu posisinya itu adalah sebagai subjek atau fungsi dalam kalimat ini adalah sebagai subjek kalimat, sebagai pelaku. Kemudian, makan. Makan itu adalah predikat atau kata kerja. Kemudian, nasi. Nasi dalam kalimat ini fungsinya sebagai objek dalam kalimat atau yang dikenai pekerjaan, itu adalah objek. Dalam bahasa Indonesia, susunan kalimatnya adalah subjek, predikat, dan objek. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Korea, kalimatnya menjadi seperti ini nih. Kalau dituliskan ya, adik nasi makan. Adik nasi makan. Berbeda ya, susunannya berbeda. Kita lihat ya, strukturnya. Adik adalah subjek. Kemudian, nasi adalah objek. Dan makan adalah predikat. Kalau kita perhatikan, dua struktur ini sangat berbeda. Nah, dalam bahasa Korea, struktur kalimatnya adalah subjek, objek, dan predikat. Predikat selalu berada di akhir kalimat. Oke. Sudah lumayan paham? Atau masih bingung? Oke. Kalau misalkan masih bingung, kita bahas lagi ya. Sekarang kita akan coba menerjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Korea. Adik makan nasi. Kira-kira bahasa Koreanya menjadi seperti apa? Kita lihat ya. Oke. Kwanda Friends, coba simak di slide ini. Di sini sudah aku tuliskan kalimat dalam bahasa Koreanya. Adik makan nasi. Kalau kalimat ini kita tuliskan dalam bahasa Korea, kalimatnya menjadi tungsengi pabel mokoyo. Tungsengi pabel mokoyo. Sebelum kita bahas strukturnya, kita artikan dulu ya. Kata-perkatanya. Yang pertama adalah kata tungseng. Siapa yang masih ingat kata tungseng? Tungsengi itu artinya adalah adik. Tungsengi berarti adik. Kalau diperhatikan di sini, pada kata tungseng, aku tambahkan partikel i. Di sini menjadi tungsengi. Kenapakah ditambahkan partikel i? Karena partikel i merupakan partikel penanda subjek kalimat. Seperti itu ya. Kalau yang tadi, itu ditambahkan partikel ga. Kalau yang ini, ditambahkan partikel i. Jadi untuk partikel subjek, kita bisa menggunakan partikel ga ataupun partikel i. Itu adalah tungseng. Yang artinya adik dalam kalimat ini berperan sebagai subjek kalimat. Kemudian kata berikutnya adalah bab. Bab dalam bahasa Indonesia artinya nasi. Bab itu nasi. Pada kata bab, aku tambahkan partikel e. Partikel e itu merupakan partikel penanda objek kalimat. Kalau tadi ditambahkan partikel ro. Kalau yang sekarang ditambahkan partikel e. Seperti itu ya. Jadi nasi disini aku tuliskan bab. Kemudian ada kata mogoyo. Mogoyo. Mogoyo itu artinya adalah makan. Nah, disini posisinya adalah sebagai predikat dalam kalimat. Kalau kita lihat, susunan kalimatnya adalah subjek, objek, predikat. Predikat selalu berada di akhir kalimat. Nah, tadi kalimatnya adalah adik makan nasi. Kalimat adik makan nasi. Kalau kita tuliskan dalam bahasa Korea, kalimatnya menjadi tungsengi, babel, mogoyo. Tungsengi, babel, mogoyo. Yang artinya adalah adik makan nasi. Sudah paham? Atau ada yang masih bingung? Yang perlu kanda friends ingat adalah ini ya. Susunannya subjek, objek, predikat. Ingat, predikat selalu berada di akhir kalimat. Nah, mungkin ada nih kanda friends yang masih bingung. Kak, itu kapan ya penggunaan partikel e? Kapan penggunaan partikel rel? Gimana sih caranya? Oke, sekarang kita coba bahas tentang partikel el dan rel. Jadi, di sini partikel el dan rel itu merupakan partikel penanda objek dalam kalimat. Nah, biasanya partikel ini melekat pada kata benda. Jadi, bisa melekat pada kata benda ya. Bisa benda ataupun orang. Itu bisa semuanya. Partikel el ataupun rel itu adalah partikel penanda objek kalimat. Nah, lalu penggunaannya seperti apa? Coba diperhatikan ya. Kalau misalkan objeknya atau kata yang menjadi objek itu berakhiran dengan huruf vokal atau tidak ada bacimnya, maka digunakan partikel rel. Digunakan partikel rel apabila kata yang menjadi objeknya itu berakhiran dengan huruf vokal atau tidak ada bacimnya. Sedangkan partikel el itu digunakan apabila katanya itu berakhiran dengan huruf konsonan atau bila ada bacimnya. Masih bingung? Kalau bingung, coba kita lihat kalimat berikut. Di sini aku menuliskan dua kalimat. Coba perhatikan dulu kalimat yang atas. Kalimatnya adalah 저는 kopiru masyoyo. 저는 kopiru masyoyo. 저는 ini adalah saya. Dan berperan sebagai subjek ya dalam kalimat. Kemudian kata kopiru. Coba diperhatikan ada kata kopiru. Kopi ini dalam kalimat ini berperan sebagai objek kalimat. Nah, perhatikan tulisan kopi. Kopi. Nah, di sini kan diakhiri dengan huruf vokal ya. Tidak ada bacimnya. Maka ditambahkan partikel re. Jadi, re itu digunakan apabila kosa katanya berakhiran dengan huruf vokal. Atau misalkan bila tidak ada bacimnya. Oke ya. 저는 kopiru masyoyo. Artinya adalah Saya minum kopi. Seperti itu. Sekarang kita coba lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua kalimatnya adalah tongsengi, babel, mokoyo. Tongsengi, babel, mokoyo. Caat. Perhatikan kata ini ya. Tongsengi. Tongsengi di sini artinya adalah adik ya. Tongsengi dalam kalimat ini berperan sebagai subjek kalimat. Kemudian, kata berikutnya adalah babel. Babel. Bab tadi artinya adalah nasi. Nah, perhatikan pada kata bab. Bab di sini diakhiri dengan huruf konsonan. Ada konsonan biap di sini. Nah, ini adalah bacim. Atau konsonan akhir. Kalau ada konsonannya seperti ini, maka digunakan partikel el. Jadi, partikel el itu digunakan apabila objeknya berakhiran dengan huruf konsonan. Oke ya. Lalu diikuti kata mokoyo. Mokoyo artinya adalah makan. Tongsengi, babel, mokoyo. Yang artinya adalah adik makan nasi. Gimana? Masih bingung? Oke. Aku ulangi lagi. Jadi, partikel el dan rel itu merupakan partikel penanda objek dalam kalimat. Nah, biasanya melekat pada kata benda. Penggunaannya bagaimana? Penggunaannya apabila kata yang menjadi objek dalam kalimat tersebut berakhiran dengan huruf vokal, maka digunakan partikel rel. Sedangkan apabila objeknya berakhiran dengan huruf konsonan atau ada bacimnya, maka digunakan partikel el. Oke, paham ya? Kalau gitu sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini aku sudah menuliskan beberapa kosa kata yang sudah aku klasifikasikan ya. Coba perhatikan ada subjek, ada objek, dan ada predikat. Kita sambil mengulang kembali kosa kata yang sudah kita pelajari, dan nanti mungkin juga ada kosa kata baru, kita lihat dulu kosa katanya. Kita bahas dulu dari subjek ya. Di sini ada kata opa. Opa artinya adalah kakak laki-laki yang memanggil adik perempuan. Opa. Tapi di sini aku tulis opa ga. Nah, ga di sini aku tambahkan karena ini merupakan partikel penanda subjek. Jadi dalam kalimat itu subjeknya biasanya diikuti dengan partikel i atau ga. I atau ga itu adalah partikel penanda subjek. Menjadi opa ga, artinya adalah kakak laki-laki. Kemudian ada kata nuna. Nuna artinya apa? Nuna artinya adalah kakak perempuan, tetapi yang memanggil adik laki-laki. Di sini juga aku tambahkan partikel ga, partikel penanda subjek. Lalu ada kata omoni. Omoni artinya adalah ibu. Pada kata omoni juga aku tambahkan partikel ga. Kemudian kata berikutnya adalah aboji. Aboji artinya ayah. Nah, semuanya aku tambahkan partikel ga ya. Sudah tahu ya artinya. Kemudian kita menuju ke objek ya. Di sini ada yang pertama adalah jusre. Jusre. Jusre itu artinya adalah jus. Jusre artinya adalah jus. Dan kalau diperhatikan di sini aku tambahkan partikel r. Karena kata jusre itu berakhiran dengan huruf vokal. Maka digunakan partikel r. Kata yang kedua adalah pang. Pang artinya adalah roti. Pang artinya roti. Nah, perhatikan tulisannya. Di sini berakhiran dengan bacim ing. Maka ditambahkan partikel el. Menjadi pangl. Kata yang ketiga adalah mul. Mul. Mul artinya adalah air. Mul berarti air. Pada kata mul di sini berakhiran dengan huruf konsonan. Atau di sini terdapat bacim rio. Kalau terdapat bacim atau konsonan akhir. Maka digunakan partikel el. Menjadi murel. Murel. Artinya air. Kata berikutnya adalah gogi. Gogi itu apa artinya? Gogi artinya adalah daging. Kata gogi. Ini berakhiran dengan vokal i ya. Kalau berakhiran dengan vokal. Maka objeknya ditambahkan partikel r. Seperti itu. Kita sudah bahas kata-kata yang termasuk objek ini. Nah, sekarang kita coba lihat perikatnya. Di sini kita akan pakai dua kata kerja. Yang pertama adalah kata masyoyo. Masyoyo. Masyoyo itu apa artinya? Masyoyo artinya adalah minum. Kemudian kata yang kedua adalah mogoyo. Mogoyo artinya adalah makan. Sekarang kita akan coba buat kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut ini ya. Kata yang pertama, di sini sudah aku tuliskan ya. Kalimatnya adalah kakak minum jus. Kakak minum jus. Bagaimana kalimatnya kalau ditulis dalam bahasa Korea? Coba kita lihat ya. Oh ya, tadi susunannya masih ingat ya. Susunannya adalah subjek dulu, kemudian diikuti dengan objek, baru diikuti dengan predikat. Predikat selalu berada di akhir kalimat. Nah, kakak minum jus. Bagaimana dalam bahasa Korea? Kanda Friends bisa lihat nih tulisannya di sini. Kalimatnya menjadi opa ga jus suru masyoyo. Opa ga jus suru masyoyo. Kita coba analisis sebentar ya. Kata opa ga. Opa artinya adalah kakak laki-laki. Ditambah partikel ga. Karena partikel ga itu adalah partikel penanda subjek kalimat. Opa ga, kemudian pada kata jus su ditambah partikel rul. Karena jus su ini berakhiran dengan huruf vokal. Kemudian kata berikutnya adalah masyoyo, yang artinya adalah minum. Ini adalah predikatnya. Jadi, kalau kita mau menuliskan kalimat kakak minum jus. Dalam bahasa Korea adalah opa ga jus suru masyoyo. Seperti itu. Kita akan buat kalimat yang lain. Kalimat berikutnya adalah ibu makan roti. Kalau dalam bahasa Indonesia, strukturnya adalah subjek, predikat, objek. Kalau kita tuliskan kalimat ini dalam bahasa Korea, kita harus ganti ya strukturnya menjadi subjek, objek, predikat. Ibu makan roti. Dalam bahasa Korea menjadi omonika pangel monggoyo. Omonika pangel monggoyo. Omoni artinya ibu, pangel, pang ini artinya adalah roti. Nah, karena kata pang berakhiran dengan bacim atau konsonan akhir, terdapat konsonan akhir, maka ditambah partikel e. Omonika pangel monggoyo. Monggoyo berarti makan. Jadi, ibu makan roti. Kalau kita ingin menuliskan dalam bahasa Korea menjadi omonika pangel monggoyo. Kalau masih bingung, aku akan kasih contoh berikutnya nih. Contoh yang ketiga, kalimatnya adalah kakak minum air. Kakak minum air. Itu adalah struktur dalam bahasa Indonesia ya. Subjek, predikat, objek. Kalau kita ingin menuliskan dalam bahasa Korea, kita ubah strukturnya menjadi subjek, objek, predikat. Menjadi omonika murul monggoyo. Omonika murul monggoyo. Omni itu artinya adalah kakak sebagai subjek dalam kalimat. Kemudian mul itu adalah objek. Mul karena di sini terdapat bacim atau terdapat konsonan akhir, maka digunakan partikel e menjadi murul. Kemudian diikuti dengan kata masyoyo yang artinya adalah minum. Jadi strukturnya adalah subjek, objek, predikat. Omika murul monggoyo. Artinya adalah kakak minum air. Gimana? Masih bingung? Oke, kita coba ke contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya kalimatnya adalah ayah makan daging. Ayah makan daging. Susunannya adalah subjek, predikat, objek. Kalau kita ingin menuliskan dalam bahasa Korea, kita harus ubah strukturnya menjadi subjek, objek, predikat. Ayah makan daging. Dalam bahasa Korea menjadi abojika kokiru monggoyo. Abojika kokiru monggoyo. Aboji, artinya ayah. Dalam kalimat ini berfungsi sebagai subjek kalimat. Lalu diikuti kata koki, yang artinya daging. Kata koki berakhiran dengan huruf vokal, maka digunakan partikel re. Kokiru. Kemudian diikuti dengan predikat. Predikat ini adalah monggoyo, yang artinya adalah makan. Ayah makan daging. Dalam bahasa Korea adalah abojika kokiru monggoyo. Abojika kokiru monggoyo. Seperti itu ya. Sudah paham kah sekarang? Oke. Sekarang kita akan coba berlatih. Di slide ini, aku sudah menyiapkan beberapa kata yang tadi juga sudah kita bahas. Nah, nanti tugas Kwanda Friends di sini adalah menyusun kata-kata ini menjadi kalimat dalam bahasa Korea yang baik dan benar. Oke ya. Di sini aku sudah menyiapkan tiga kata yang aku beri kotak warna kuning ini ya. Katanya ada apa saja? Yang pertama adalah juse. Juse artinya adalah jus. Kemudian kata berikutnya adalah opaga. Opa itu artinya adalah kakak laki-laki. Kemudian masyoyo. Masyoyo artinya adalah minum. Kalimat dalam bahasa Indonesia adalah kakak minum jus. Kalau misalkan kita ingin menuliskan kalimat ini dalam bahasa Korea menjadi seperti apa ya. Nah, coba ya nanti Kwanda Friends silahkan dicoba kira-kira kalimatnya menjadi bagaimana dalam bahasa Korea. Ingat ya, strukturnya adalah subjek, objek, dan predikat. Nah, kebetulan di sini pada kata juse yang menjadi objeknya ini belum aku tambahkan partikel. Masih ingat kan tadi? Kalau partikelnya, partikel penanda objek itu bisa pakai l dan re. Digunakan partikel l apabila katanya berakhiran dengan konsonan dan apabila katanya berakhiran dengan huruf vokal maka ditambahkan partikel re. Jadi nanti di sini Kwanda Friends bisa tambahkan partikelnya kira-kira l atau re. Kira-kira ada yang mau coba enggak nih menyusun struktur kalimat dalam bahasa Korea? Mungkin aku bisa minta tolong Kak Sita ya untuk pilih salah satu orang untuk mencoba menyusun kata-kata ini menjadi kalimat dalam bahasa Korea yang benar. Oke. Siapa nih teman-teman yang mau coba boleh raise hand ya. Oke. Siapa nih yang mau? Coba Gabi ya. Halo Gabi. Halo Kak. Ya silahkan. Oke. Halo Gabi. Halo Kak. Oke. Gabi sudah paham dengan susunan struktur kalimat dalam bahasa Korea? Paham. Paham. Tadi ada subjek, objek, dan predikat ya. Nah di sini aku sudah menyiapkan tiga kata nih. Juse, opaga, dan masyo-yo. Kalau ketiga kata ini disusun menjadi kalimat dalam bahasa Korea yang benar kira-kira menjadi seperti apa ya Gabi? Opaga. Juse, rel. Juse, rel. Masyo. Masyo-yo. Oke. Bisa diucapkan sekali lagi Gabi? Opaga. Juse, rel. Juse, masyo-yo. Kira-kira jusnya ditambah partikel L atau rel? Juse, rel. Oke. Juse, rel. Oke. Sudah benar ya. Terima kasih ya Gabi ya. Ya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Tadi kalimat yang sudah disusun oleh Gabi kira-kira benar enggak ya? Nah kalau kita lihat di sini. Kakak minum jus. Kalau kita ingin menuliskan dalam bahasa Korea, kalimatnya menjadi opaga jus-rel masyo-yo. Opaga jus-rel masyo-yo. Nah coba kita analisa sebentar ya. Opaga. Opa artinya adalah kakak, laki-laki. Dan pada kata opa aku tambahkan partikel ga sebagai partikel penanda subjek. Opaga jus-rel. Juse artinya jus. Nah karena kata jus-rel itu berakhiran dengan huruf vokal, maka ditambah partikel rel. Kemudian diikuti dengan predikat. Predikatnya adalah masyo-yo. Opaga jus-rel masyo-yo. Artinya adalah kakak minum jus. Jadi tadi jawaban yang disampaikan oleh Gabi sudah benar ya. Anda friends yang lain mau coba menyusun kalimat dalam bahasa Korea? Ayo nih. Siapa yang mau menyusun nih kira-kira? Mungkin kak Sita bisa dibantu untuk memilih satu orang? Boleh ada Mirela kak. Halo Mirela. Halo kak. Halo silahkan ya. Oke. Halo Mirela. Halo kak Maria. Iya. Om Monika. Iya. Iya. Mirela langsung mau jawab. Iya. Om Monika. Iya. Om Monika Pangel Mokoyo. Om Monika Pangel Mokoyo. Coba kita lihat ya. Apakah benar jawabannya? Nah. Kalau kita lihat di sini kalimannya adalah Om Monika Pangel Mokoyo. Wah. Ceresoyo. Hebat ya. Mirela. Oke. Jawabannya sudah benar. Sampai. Nek. Jadi tadi. Oke. Coba kita lihat lagi di slide ini. Ada kata Pang. Pang. Pang artinya roti. Kemudian ada kata Om Monika. Om Moni itu artinya adalah ibu. Mokoyo artinya adalah makat. Nah. Kalau ketiga kata ini kita susun. Menjadi kalimat dalam bahasa Korea yang benar. Kalimatnya menjadi seperti ini. Om Monika Pangel Mokoyo. Om Moni berperan sebagai atau fungsinya sebagai subjek kalimat. Kemudian Pang. Pang ini adalah objek ya. Karena di sini kata Pang itu terdapat bacim atau terdapat konsonan akhir. Maka ditambah partikel E. Partikel E ditambahkan karena kata di sini berakhiran dengan bacim atau konsonan. Pangel Mokoyo. Mokoyo artinya makan. Jadi ibu makan roti. Dalam bahasa Korea adalah Om Monika Pangel Mokoyo. Oke. Ada lagi yang mau coba? Mungkin sekali lagi ya Kak Sita ya. Siapa nih? Ada Nadia nih. Nadia. Nadia kamu udah ini belum? Udah raise hand belum? Coba Nadia. Nadia Aulia ya. Coba Nadia. Nadia udah aku kasih akses microphone nih. Boleh di unmute nggak? Nadia. Om Monika. Om Monika. Nadia. Om Monika. Om Monika. Kalau mau nanti belajar. Halo Nadia. Halo. Halo. Atau coba filmin. Atau yang lain. Vidya deh Kak. Halo Vidya. Vidya atau mungkin. Coba ya. Nurul deh. Boleh Kak. Nurul. Halo Nurul. Halo. Ya halo. Halo Nurul. Halo. Iya. Nurul tadi masih ingat ya. Susunan atau struktur kalimat dalam bahasa Korea. Korea itu kan subjek, objek, dan predikat. Ya kan? Nah disini aku ada tiga kata nih. Ada kata Mul, Onika, dan Masyoyo. Nah kalau ketiga kata ini kita susun. Sesuai dengan struktur dalam kalimat bahasa Korea. Kira-kira menjadi bagaimana ya, Nurul? Onika, Bu, Masyoyo. Oke. Nah aku mau tanya nih. Ini kan ada kata Mul nih. Mul artinya air. Di sini ada bacimnya. Atau berakhiran dengan huruf pasanan. Jadi ditambah partikel El atau Rel. Pakai El. Pakai El. Menjadi bagaimana? Sekali lagi bisa diucapkan Nurul. Onika, Bu, Rel, Masyoyo. Oke, coba kita lihat jawabannya Nurul. Kira-kira sama enggak ya dengan yang di sini? Di sini dituliskan Onika, Nurul, Masyoyo. Ternyata benar ya? Oke, terima kasih ya Nurul ya. Bersama. Oke, buat kondafres yang belum paham nih. Kita analisa sebentar kalimatnya. Onika, ini artinya adalah kakak perempuan. Nah dalam kalimat ini sebagai subjek. Kemudian Mul artinya adalah air. Karena di sini Mul berakhiran dengan bacim. Maka ditambah partikel El sebagai partikel penanda objek. Kemudian diikuti dengan kata kerja Masyoyo. Yang artinya adalah minum. Kakak minum air. Dalam bahasa Korea adalah Onika, Murul, Masyoyo. Halo. Siapa nih namanya Tuan Horror? Kamu salah banget namanya. Halo. Halo. Siapa nih? Namanya siapa kalau boleh tahu? Nama saya Mahendra. Oh, Mahendra. Itu nama Samaran. Oh, Samaran. Oke, oke. Silahkan. Oke, Mahendra kayaknya rajin yang ikutin kelas ini. Iya. Oke, Mahendra tadi udah paham ya. Struktur kalimat dalam bahasa Korea itu adalah subjek, objek, dan predikat. Nah, kira-kira kalimat ayah makan daging. Itu kalau misalkan kita ubah ke dalam bahasa Korea. Menjadi seperti apa, Mahendra? Oke. Abojiga. Eh, abojika. Abojika. Bo. Ko. Go. Ko. Ini bacanya adalah koki. Goki. 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 Gokiril. Gokiril. Mo. Mo. Koyo. Mo. Mokoyo. Oke, coba kita lihat ya. Jawabannya Mahendra benar nggak nih? Jawabannya adalah. Abojika. Goki. Mo. Mokoyo. Wah, berarti Mahendra udah paham dong ya? Iya, Kak. Oke, berarti udah bisa nih buat kalimat dalam bahasa Korea. Nah, tadi kalau misalkan masih ada yang belum paham, aku jelaskan lagi ya. Aboji di sini artinya adalah ayah. Ditambahkan partikel gas sebagai partikel penanda subjek. Kemudian, Goki artinya adalah daging. Sebagai objek ya di sini karena I, Goki, berakhiran dengan vokal I, maka ditambahkan R. Dan diikuti kata Mo. Goyo, yang artinya adalah makan. Ayah makan daging. Dalam bahasa Korea adalah Abojika Kokil Mo. Goyo. Seperti itu. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga Kwan Daferna selalu menjaga kesehatan ya. Selamat malam. Selamat malam.